Bang!! Mace Hilgers dan Eliano Ragers merupakan dua pemain terbaru yang telah bergabung dengan skuad Garuda. Selain itu, Kevin Dix juga akan segera menjalani proses naturalisasi dan akan tersedia untuk tim nasional Indonesia. Terdapat pula beberapa nama lain yang memiliki kualitas, seperti Tom Haye, Jai Ijaz, Kelvin Verdong, dan Nathan Choyeon, yang telah lebih dahulu bergabung dengan tim. Hal ini tentunya memberikan Indonesia kedalaman skuad yang lebih kuat dan siap bersaing di tingkat internasional. Jen Sraven menyatakan bahwa saat ini tim nasional Indonesia memiliki banyak pemain berkualitas. Salah satu di antaranya adalah Tom Haye, yang berperan penting di lini tengah tim. Golnya yang krusial saat melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu menjadi bukti kontribusinya. Ya, sebenarnya banyak pemain berkualitas. Tom Haye, tentu saja, yang ungkap Jen Sraven dalam wawancara di kanal YouTube Football Premier. Pemain yang berasal dari DoorDreads U21 ini berharap dapat bermain bersama Haye di masa depan. Terlebih lagi, pemain yang dijuluki The Professor ini memiliki akurasi umpan yang sangat baik, yang tentunya menguntungkan para striker. Menurutnya, Haye seharusnya mendapatkan lebih banyak pengakuan atas dedikasinya di lapangan. Saya rasa dia, Haye, luar biasa. Saya berharap bisa berkolaborasi dengannya di masa depan, dan berkembang bersama. Namun, saya percaya dia layak mendapatkan lebih banyak pujian, tentu saja, ditambahnya. Sebagai seorang back, Verdong telah beberapa kali menyumbangkan gol untuk tim Garuda. Ia menilai bahwa pemain dari NH Nijmegen tersebut selalu menunjukkan performa yang solid di lapangan. Kelvin Verdong, meskipun dia adalah seorang back. Jadi, itu memang berbeda dibandingkan jika Anda adalah seorang striker yang mencetak gol. Namun, dia juga merupakan pemain yang sangat berkualitas, itu tutupnya.